Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Z Channel Youtubenya Ojek Online Di video kali ini saya akan membahas tentang Akun Prioritas GoFood Kalau kalian mau bikin akun Prioritas GoFood Kalian itu butuh modal Kenapa saya katakan butuh modal? Karena akun kalian itu Harus diterapi terlebih dahulu Nah, saya katakan butuh modal Karena pada saat terapi Kalian itu butuh modal Modal buat apa Bang? Modal itu buat Kalian satu bulan Jadi satu bulan itu buat kehidupan kalian Entah itu buat nafkah Anak istri ataupun yang memang masih single Buat kebutuhan kalian Buat operasional juga Karena nanti bakalan di awal-awal Terapi akun GoFood itu Akun kalian akan anyep terlebih dahulu Anyepnya ini gimana Karena Satu, kalian harus sortir dulu nih Akun GoFood kalian Kecuali dari orderan GoFood Jangan diambil Itu kuncinya ya Kalau misalkan taruh lah kayak gosen, goret Masuk Kalian harus bisa abaikan itu Jadi Kalau memang fokus di GoFood Ya main fokus di GoFood Yang masuk goresto segala macem Nah, itu baru kalian ambil ya Jadi main food-foodan doang ya Kalau kayak gosop apalagi Ya, kalian lewatin aja lah Intinya jangan diambil Kalau ada yang Di luar akun GoFood Nah, makanya Dari situ kita butuh Modal Itu ya Jadi, modal buat satu bulan Selama akun itu Diterapi Karena Pasti kalian akan dapat Pendapatan kalian itu Yang lebih sedikit Dari biasanya Gitu loh Jadi Kalian memang butuh modal Untuk membuat Sebuah akun GoFood Yang benar-benar fokus ya Begitu Halnya juga Menjadi jawara goret ya Jawara goret juga sama Kalian memang harus benar Narik goret ya Fokus goret gitu Maksudnya jangan Beda-beda orderan ya Kalau memang ada orderan lain Kalian bisa lewatin ya Ataupun kalau memang Sudah masuk ya Kalian cancel Tapi secara baik-baik Kalau bisa Biar sih Customer yang cancel Biar performa kalian Itu gak turun Oke Oke, disini Gue kasih teorinya aja ya Karena Untuk Yang praktik itu Kalian sendiri ya kan Nah, karena Sebelumnya Gue sempet Jadi akun prioritas GoFood Tapi setelah beberapa bulan Gue vakum Gak ngojek Saat ini Akun gue sendiri Gado-gado Ya kan Jadi apapun orderan Gue masuk nih Gue tarik nih Selain orderan GoShop Karena saat ini Gue belum sempet Buat terapi Karena Satu ya Modal tadi ya Kepentuk lima modal Buat sebulan ini Belum ada untuk Istilahnya yang buat Di rumah Jadi memang Kalau memang kalian Mau Bikin akun prioritas GoFood Kalian harus Punya modal Oke Jadi untuk Masa terapi itu Lamanya Berapa lama Ini bang Gitu ya kan Kalau ada yang Nanya kan Seperti itu Itu kurang lebih 14 hari Itu akun kalian Sudah Dikatakan Selesai terapi 14 hari Tapi itu rutin ya Reguler ya Keluar misalkan Jam 7 pagi Pulang Sampai dengan Jam 9 malam Itu setiap hari Kalian bikin seperti itu Sampai dengan 14 hari Nah mudah-mudahan nih Mudah-mudahan banget Kemudian hari berikutnya Akun kalian sudah Gacor Untuk GoFood GoFood doang yang masuk Oke demikian aja Info Dari gue Saat ini Seputar Trik Gimana bikin Akun GoFood Prioritas Disini gue Kasih sedikit aja Untuk berikutnya Karena gue sendiri Belum sempet nih Bang Bikin Akun Prioritas GoFood Lagi nih Nanti mungkin Di next Ketika gue Sudah ada modal Dan waktu gue juga Luang Untuk bisa 14 hari Secara reguler Gue akan Bikin akun gue Menjadi Prioritas GoFood Lagi Jadi daripada Nanti gue Dikira hanya Omong kosong Dan gak ada hasil Gue gak mau Ngasih trik Banyak-banyak dulu Karena yang Akan nerapin ini Duluan Mudah-mudahan Kalian bisa nerapin ini Dan berhasil Karena sebelumnya Inilah trik yang gue pake Ketika gue jadi Akun Prioritas GoFood Oke demikian aja Tips dan trik gue Kali ini Semoga berhasil Semoga bermanfaat Buat yang mau pake Ya kan Yang gak suka Ya abaikan aja Gitu aja ya Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa like Comment, share Dan subscribe Salam Satu asfal Bye